Ibu Ana adalah dosen sekaligus entrepreneur, mama-preneur. Disini ingin menanyakan, soalnya kan di luaran banyak yang kena PHK ya Bu ya, terkait dengan COVID. Sampai merinding banyak teman-teman yang kena PHK di perusahaan-perusahaan. Terus mereka kebingungan, banyak yang kebingungan gimana sih caranya, karena merasa bisnis kuliner itu kok susah di saat sekarang gitu. Tapi ternyata pas saya datang ke sini, rame gitu kan, tokonya, restonya, Bu Ana, seperti itu. Nah, itu kiatnya seperti apa sih? Kembali lagi ya, urusan rezeki itu kan Allah yang mengatur ya. Tapi kembali lagi pada kitanya, bagaimana mangsiasati itu? Karena kalau misalnya Tuhan itu lebih suka diminta, Tuhan itu lebih suka, kita itu istiar ya. Jadi jangan menganggap, jangan terlalu kita itu negative thinking terhadap COVID. Mungkin dari awal juga kita seperti itu, saya pribadi itu, uh COVID dan lain sebagainya, pengaruh banget dan lain sebagainya. Cuma, sebagaimana kita yakini bahwa pikiran kita itu ya harus positif, maka Tuhan juga pasti akan mempositifkan kita. Betul, betul. Dengan adanya COVID ini, justru kita selalu berdoa bahwa rezeki itu selalu ada. Dan dari manapun pasti ada lah, kita yakin orang hidup itu pasti dikasih rezeki. Maka dari itu, banyak sekali memang di luar sana perusahaan itu yang, Bo, ya. Termasuk saya sendiri pun berpengaruh gitu kan. Yang biasanya banyak orang datang makan ke sini, itu sekarang mungkin 10%-nya aja mungkin itu luar biasa gitu ya. Dan Alhamdulillah dengan adanya teknologi ya, teknologi online itu lewat GrabFood, GoFood gitu, itu sangat dibantu sekali. Itu 90% mungkin penjualan kita dari situ. Oke, berarti diversifikasi ini, apa strategi bisnis yang dikembangkan ya? Iya, jadi bagaimanapun caranya, pokoknya kita nggak usah malu ya. Mau ikut kita sebagai posisi apa, kita nggak usah malu mau nge-iklankan di sosmed, nge-iklankan di WA, misen update. Mendingan kita iklan dagangan kita dibanding kita selfie-selfie gitu kan. Betul. Terus, meskipun saya mungkin masih pecel ya, aduh itu tradisional banget, apalagi saya apa, begitu kan. Kita nggak usah malu, yang penting kita yakinin bahwa itu tuh halal. Kemudian kreatifitas ya, kita kan punya misalkan teman, atau mungkin kita punya saudara di kampung, atau dimanapun itu, dia punya sumber daya yang, sumber daya alam, yang berlimpah sebetulnya. Yang penting kita gali. Jadi, apapun itu, ya kita coba kemas, kemudian kita berdagangkan. Potensi daerah gitu ya. Dan kita jangan sampai awal-awal itu pengen laku banyak dan lain sebagainya. Kita sudah intiar, kita sudah mulai, dan sudah ide aja, itu pasti halal itu sangat menghargai kita. Sangat menghargai. Akan membukakan ya. Dan itu semua, begitu kita ketemu dagang sama orang, ketemu sama pelanggan, ketemu sama teman kita sama-sama pendagang. Itu ada info-info, ada hal-hal yang bisa menuntun kita justru untuk besar di sini. Mungkin kita sekarang awalnya misalnya dari nasi pecel gitu, atau dari suatu pokaranya. Tetapi kita nanti punya pelanggan banyak, ada yang memberi info bisnis lain dan lain sebagainya. Itu kan sebetulnya sebetulnya pemuka, pemuka kerja gitu ya. Kita berimpian gitu. Jadi di masa pandemi ini, kebetulan dagangan saya juga tradisional, yang dihancurkan banget sama dokter-dokter untuk konsul di layuran dan lain sebagainya gitu. Jadi, alhamdulillah sih, ya masih laku. Bisa dikatakan masih laku. Karena kalau sebelum COVID kan memang rame banget. Sekarang bisa dikatakan bagi saya, ini udah alhamdulillah. Jadi, oke. Jadi yang bisnis apapun itu namanya, kalau kita tidak memulai ke teknologi itu akan tertinggal jauh ya, Bu? Akan tertinggal jauh. Mungkin kalau misalnya sudah semua yang dagang dan lain sebagainya, itu ya bagaimana caranya kita kan ada anak, ada teman kita, ada sebelah, mungkin sebelah toko dan sebagainya. Kita minta informasi, dan akan mungkin minta dibuatkan seperti mungkin salah satu di sini adalah sate ya. Itu kan Bu De sama Pak De udah school, dia udah teknologinya juga mungkin belum pasti. Tapi dia selalu, Bu Ana ini tolongin, update-in saya, promo dan lain sebagainya. Jadi, tetap itu pengaruh. Dan sekarang ini, tanpa teknologi, kayaknya mungkin strategi bisnis agak, agak sisa ya. Jadi, tetap teknologi sekarang di nomor satu kan gitu kan. Kan Ibu, apa namanya, berkecimpung di dunia riset dan profesi sebagai dosen ekonomi dan pemasaran tentunya. Perkembangan ekonomi ke depan itu, akan seperti apa gitu, polanya. Mungkin kalau akuratnya ya, mungkin tidak ini ya. Tapi kayak setelah saya, dua berapa kali aku mereset, terus pengabdian kepada masyarakat gitu kan. Kalau untuk ke depan itu, kita jangan menunggu ini COVID ini kapan sih berlalu. Jadi, kata kunci itu tolongin dari itu. Tapi kita berdoa semoga COVID ini cepat berlalu. Tetapi, jangan sampai kita tuh bisnis, mungkin orang sekarang banyak nahan bisnis dan lain sebagainya. Jadi, kita itu harus cermat, bisa memandang, apa ya, memandang kesempatan, kesempatan apa, terus pasarnya apa, peluangnya di mana, itu harus jeli, harus terlihat. Jadi, jangan juga karena, ah, sekarang pandemnya aku jadi nggak berani. Sebetulnya jangan seperti itu. Tapi lihat di sekitar, apa yang bisnis, apa yang mesti kita harus lakukan. Seperti itu. Dan untuk ke depannya, tetap kita harus mulai. Harus mulai, jangan sampai kita nunggu pandemnya, nunggu pandemnya, dan nunggu pandemnya. Tetap kita harus mulai, kehidupan ini harus berjalan. Dan untuk kegiatan ekonomi, pastikan pemerintah juga mengaturin ya, strategi apa untuk masyarakat, bagaimana caranya supaya, perputaran uang juga di masyarakat ada. Karena kalau nggak ada perputaran, otomatis daya beli masyarakat kan juga, masih turun ya. Pasti pemerintah juga memberikan, support-support yang, bagaimana caranya, supaya daya beli masyarakat itu tetap ada, uang di masyarakat itu tetap ada. Mungkin salah satunya sekarang, menggotarkan BLT-BLT banyak, dan lain sebagainya. Itu mungkin salah satunya ya. Dan saya dengar juga, lagi ada, nanti pajak mobil akan dihapuskan, dan lain sebagainya. Oh, itu belum ya? Itu sebetulnya stimulus ya. Stimulus. Tapi itu kan baru isu ya. Tapi kalau saya nggak tahu untuk sekarang ini gitu. Nah, seperti itu. Jadi, Insya Allah, bisnis ini akan tetap jalan gitu kan. Sesuai dengan mungkin, pada saat zaman Nabi kita dulu gitu kan, itu kan niaga itu kan, kenapa sunnah rasul ya. Dan itu akan tetap jalan kalau ada niaga gitu. Pertukaran, baik itu pertukaran barang, atau pertukaran uang gitu. Jadi, bagi para, bagi para mungkin yang sudah dikehapak, dan lain sebagainya, tolong cari peluang, cari sumber daya alam, yang memang bisa kita olah. Iya, iya. Dan inovasi-inovasi itu, kalau menurut saya sekarang sudah mulai, sudah mulai banyak gitu kan. Jadi, tolong jangan hanya di zona nyaman aja. Oke. Misalnya kayak pisang, tidak dibikin pisang apa, pisang kristi, pisang apa yang ada coklat, topping sekarang sudah banyak. Iya. Atau mungkin ada ubi, ada lain sebagainya. Jadi, hal-hal yang mungkin bisa dikatakan, ah apa sih pisang, apa sih bubah, dan lain sebagainya, ayo coba kita bikin inovasi. Karena insya Allah, apalagi bisnis makanan ya, semua orang kan perlu makan, semua orang perlu isi perut. Iya. Jadi, tolong mungkin yang, ibarat yang baru kehilangan pekerjaan, atau yang lagi cari bisnis, siapa tahu bisa memberikan ide-ide, apapun makanan itu, dari mulai nangka, dari mulai apa, silahkan gali, dan kalau misalnya punya kampung, jangan ke kampung itu hanya untuk datang, salaman, tapi ayo main ke kembun, ke sawah, dan lain sebagainya. Komunikasi ya. Jadi, cari peluang apa yang ada di sana, mungkin saya salah satunya adalah bisnis gula, ada yang cari petani di sana, itu sangat, sangat, apa sih, membantu perekonomian mereka ya. kita bawa ke sini, kita juga kan jualin ke pasar-pasan, jangan malu kita nawarin-nawarin, produk pertanian, gula, dan sebagainya. Karena semua sekarang harus baik, harus mempertahankan perekonomian sendiri-sendiri. Mulai dari kopi, atau mungkin ada produk apa, silahkan langsung, dipasarkan. Karena di kampung itu banyak sumber daya, tetapi pemasarannya kurang. Oke. Kita sebaik di kota, kita tahu akan pemasaran, kita ke pasar, apa segala, bawa produk, silahkan ditawar-tawarkan. Karena yakin, orang yang menawarkan, pasti Allah juga sudah menyiapkan pembeli. Betul sekali. Ini yang terakhir, takutnya konsumen sudah pada datang. Sudah datang, iya. Bu Ana kan, sebagai dosen ya, dengan kesibukannya, penelitian segala macam, apalagi sekarang kan lagi melanjutkan S3. Nah, latar belakang, merambah bisnis, kuliner, atau bisnis lainnya juga. Nah, itu latar belakangnya, apa-apa kan sudah menjadi dosen gitu. Ini mungkin, wawasan atau gambaran, yang bisa dijadikan, inspirasi buat teman-teman, di luar sana. Iya. Sebetulnya, kalau misalnya bisnis ya, itu memang, dari lama juga kan, kadang-kadang saya suka jual baju, dan sebagainya ya. Hobi, salah satunya adalah hobi. Tapi mungkin sebelumnya, saya enggak ada background untuk dagang-dagang gitu, ini. Tapi, lama-kelamaan, timbul lah seperti itu, dan juga mungkin, begitu saya, apa namanya, saya menjadi dosen, saya enggak ingin yang namanya, hanya teori yang saya, sampaikan ke anak-anak di kampus, tetapi saya juga ingin memberikan, pengawasan kepada mereka, bahwa saya juga adalah pelaku bisnis. Jadi, memberikan teori itu, ya dengan, memberikan pengalaman-pengalaman di bisnis. kita sebagai mahasiswa dulu, merasa, ah dosen, teori doang, dulu gitu kan ya. betul, ah teori, teori. Jadi, dengan kita, semakin jadi praktisi, kita memberikan wawasan ke mahasiswa itu, justru teori. Teori itu, ibaratnya, apa ya, sebagai penguat. Sebagai penguat, bahwanya dilakukan seperti ini, teorinya seperti ini. Sehingga, mahasiswa itu, tidak hanya ngantuk di kelas, mendengarkan teori dan lain sebagainya, tetapi, mereka sangat antusias sekali. Dan mereka itu, kalau saya gali, karena kan banyak diskusi, mereka itu, suka bertanya banyak. Dan, sekarang kan, mahasiswa itu, lulusan-lulusan kampus itu kan dituntut, untuk bukan hanya sebagai, ini ya, tetapi harus menjadi langsung, bisa kerja dia. Bukan hanya lulusan buku aja. Buku aja gitu, jadi semuanya. Maka dari itu, alhamdulillah sih di kampus, mahasiswa itu sangat antusias sekali, kalau saya, menjelaskan teori, kemudian saya kasih pandangan, secara prakteknya, dan mereka, ya, ya sangat antusias sekali. Seperti itu. Cuma sekarang ya, karena e-learning, pandemi, ya otomatis mungkin, penyampaian secara prakteknya, ini agak terbatas. Seperti itu. Oke. Dan, begitu ada ide, itu jangan sampai dihentarkan lagi. Eksekusi. Eksekusi. Gitu. Kalau misalnya, kita sudah ada ide, dan juga pasti komunikasi sama, yang punya dunia ini, sudah langsung eksekusi, dan juga lihat kita, ya. Dan, jangan menganggap bahwa modal itu adalah uang, sahnya uang saja. Tetapi, keberanian mengeksusi, mental itu adalah modal yang paling berat. Kalau uang, saya sejuta, dua juta saja, sudah bisa jadi buka, lama kecel, dan bisa besar, insya Allah. Jadi, teman-teman, pastilah, punya uang lima ratus, sejuta, dua juta, emang, kenapa enggak, tapi itu modal mental, sama keberanian itu yang, dan, apa, membaca pasar. Yang perlu diasah, lebih jauh lagi. Dan kita jangan, malu untuk bertanya. Malu malu, aku bertanya, aku dulu, terjadi kantoran, sekarang aku, harus gagang ini. Jangan anda malu, selama itu, halal. Oke. Terima kasih, Bu Anna. Inspirasinya, buat saya pribadi, tentunya, dan buat teman-teman semua di luar, semoga, usahanya Bu Anna semakin berkembang, iya, apa namanya, dan, apa, sebagai dosennya juga lancar, dan banyak mempunyai ilmu yang bermanfaat, buat teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih. Sukses selalu. sukses juga.